Beginilah kondisi atap kanopi pasar Kota Payekumbu jika hujan terjadi. Beberapa bagian atap banyak mengalami kebocoran sehingga air merembes dan mengalir ke tangga, trotoar, dan ruko-ruko pedagang. Sehingga kerusakan mengganggu aktivitas jual-beli di pasar. Menurut pedagang, kondisi ini membuat pengunjung dan pedagang tidak nyaman. Dikhawatirkan jika tidak kunjung diperbaiki, pengunjung pasar pusat Kota Payekumbu ini akan sepi. Pedagang menyatakan kerusakan kanopi ini telah sering diadukan ke dinas terkait, namun sampai saat ini masih belum ada pembenahannya. Saya tidak tahu kemarin. Jadi saya ingin saya tanggapi, kalau kami laporkan lagi, tidak ada di tanggapi. Atau belum ajal ke mana kan. Soalnya proyek ini katanya proyek JPR RI. Jadi mungkin berat tangan dari pendak. Padahal mereka kan sama-sama hubungan dengan pendak. Jadi mengeluh semua orang pasar sudah mengeluh. Informasi yang dihimpun, kanopi pasar Payekumbu ini baru dibangun pada tahun 2018 yang lalu. Dari Kota Payekumbu, Afriandi Padang TV